Loha Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel Kita sering mendengar sebutan atau istilah standar NATO ya Seperti disebutan amunisi 5,56 x 45mm standar NATO dan lain-lainnya Apakah yang dimaksud atau arti dari kata standar NATO tersebut Berikut kita bahas Yang dimaksud dengan standar NATO adalah salah satu cara penanganan material Adalah membentuk katalogisasi material dengan sistem kodifikasi NATO Dimana metode ini telah terbukti kehandalannya dalam mengelola logistik Pemerintahan di negara-negara maju yang menganut sistem ini dengan hasil yang memuaskan Sistem kodifikasi NATO adalah metode dalam memberikan kode atau nomor Sediaan nasional NSN yang unik Pada setiap bekal yang dipakai dalam memenuhi kebutuhan logistik pemerintah Dengan cara memberikan identifikasi barang yang seragam Oleh badan kodifikasi nasional di masing-masing negara peserta Dan berlaku di semua negara penganut sistem kodifikasi NATO Sistem kodifikasi NATO atau NATO Codification System NCS merupakan sistem yang unik dan seragam Dilaksanakan sesuai dengan rangkaian proses kegiatan Mulai dari penentuan nama baku barang Mengidentifikasi barang Menentukan grup kelas Dan penetapan nomor barang atau NSN Pada suatu bekal yang berlaku secara nasional dan internasional Khususnya di negara-negara anggota NATO Maupun yang bukan negara anggota NATO Tetapi menganut NCS dalam sistem logistik negara mereka Sistem kodifikasi NATO sengaja dirancang Untuk mengwujudkan efektivitas dan efisiensi Dalam memberikan dukungan logistik pertahanan Serta memfasilitasi pengelolaan data, material, peralatan Dan perbekalan dengan lebih baik Keuntungan dengan digunakannya sistem kodifikasi NATO Di antaranya menyeragamkan bahasa dalam pemeliharaan Dan kegiatan e-defense identifikasi barang Serta dapat melakukan pertukaran data Manajemen material dengan negara lain Yang termasuk dalam anggota NATO Seperti dalam menetapkan harga, usia pakai Dan menentukan jumlah kebutuhan material dan lain-lainnya Sistem kodifikasi NATO atau NATO Codification System NJS adalah sistem kodifikasi bersama dan seragam Untuk memberikan identitas pada suatu barang bekal Mulai dari penetapan nama barang Mengklasifikasikan bekal ke dalam grup Dan kelas bekal Menetapkan identifikasi barang dan memberikan penomoran barang bekal Sebagai identitas barang bekal atau nomor sediaan nasional atau NSN Dari negara-negara yang tergabung dalam negara NATO Atau North Atlantic Treaty Organization Sistem ini dirancang untuk memperoleh efektivitas yang maksimal Dalam memberikan dukungan logistik Serta memfasilitasi pengelolaan data material Menuju otomatisasi Yaitu komputerisasi Sistem kodifikasi NATO Adalah sistem yang digunakan oleh negara-negara Yang tergabung di dalam anggota NATO Untuk mengidentifikasi Mengklasifikasi Dan memberikan penomoran barang bekal secara unik Khususnya dalam dukungan logistik Dan memfasilitasi Memfasilitasi pengelolaan data material Dengan tujuan efektivitas dan efisiensi operasional logistik Hasil dari kegiatan sistem kodifikasi ini Ditata dan disimpan di dalam database tingkat nasional Sistem kodifikasi NATO digunakan dengan Atau digunakan dalam sistem perbekalan diantaranya Untuk menentukan kebutuhan material Dan besarnya biaya Mengefektifkan penggunaan aset Mengurangi jumlah persediaan Ruang penyimpanan, pengawasan, pencatatan, maupun personil, dan sebagainya Itulah alasan Kenapa ada kata-kata standar NATO Cukup sekian ya Yang dapat admin sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Bila kalian suka video ini Silahkan tekan tombol like, komen, share, and subscribe AF channelnya ya Terima kasih sudah menonton Bye-bye Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.